Pemirsa sebelumnya Ibu Negara RI Riana Jokowi Dodo bertemu dengan para pendamping pemimpin ASEAN di puncak Waringin, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Mereka pun menikmati aktivitas berbasis budaya NTT. Ibu Negara menyambut langsung kedatangan para pendamping pemimpin ASEAN mulai dari Bunrani Hunsen dari Kamboja, Pandara Sipandone dari Laos, Wan Aziza Wan Ismail dari Malaysia, Luis Araneta Marcos dari Filipina, dan Ho Ching dari Singapura. Ibu Negara mengajak para pendamping pemimpin ASEAN untuk melihat sejumlah aktivitas berbasis budaya seperti tarian dundun dake, permainan tradisional, hingga persembahan sejumlah lagu daerah NTT. Di lantai dua puncak Waringin, mereka melihat sejumlah produk UMKM Provinsi NTT, mulai dari kerajinan hingga makanan khas NTT. Saya berharap agar kita semua ibu-ibu yang hadir ini berada di garis depan, umpaya memperabat hubungan antara masyarakat ASEAN bagi pemajuan perempuan di ASEAN. Memilih puncak Waringin ini menjadi tempat penyelenggaraan venue, karena memang dari puncak Waringin ini, di titik ini kita bisa melihat samudera yang luas, dengan kapal-kapal yang indah, pemandangan yang sangat indah. Kegiatan para pendamping pemimpin ASEAN diakhiri dengan jamuan minum teh bersama ibu negara. Tim Liputan melaporkan.